Intro Baik Pak Mahfud silahkan jawaban Anda ditunggu Taukah Anda siapa otak jenius mungkin ya kita bilang Dan juga penyenang dananya Sianas Dan penyenang dananya silahkan Yang ini setidak tahu Yang ini setidak tahu sama dengan Anda semua masih menduga-duga ya Dan menganalisis dan sulit mengetahui ini Tetapi kalau yang ada LGBT itu kan ada sumber beritanya yang bisa dikonfirmasi Pertama Jumpa Pers Pak Yusuf Kala tanggal 14 Februari 2016 Yang menyatakan memanggil UNDP karena menyalurkan dana ke Indonesia Kemudian ada di beritanya PBB sendiri kan ada Dana-dana untuk bantuan atau advokasi bagi LGBT di seluruh dunia Itu ada beritanya Anda lihat berita tanggal 12 Februari tahun 2016 Juga ada berita di detikkom Kemudian ada di kompas.com Ada di vivanews.com dan sebagainya Itu lengkap kalau itu informasinya gampang menyimpulkan Dan itu tidak pernah dibantah Nah kalau yang ini tidak tahu Saya kira sama dengan Anda Saya ingin menghibau khususnya warga bangsa Indonesia Jikapun ini tujuannya untuk menakut-nakuti Sebagaimana kata dasarnya dari Arhaba Yurhibu Irhaban Menakut-nakuti Saya harapkan enggak usah pada takut karena ini Tidak usah pada takut Itu satu bagi masyarakat Nomor dua bagi pelakunya atau yang men-setting atau yang juga mengotaki Itu harus ingat bahwa melakukan cara-cara semacam ini Itu adalah dilarang oleh agama Tidak halal bagi orang Islam Untuk menakut-nakuti umat Islam atau orang lain Terima kasih Pak Kiai Terima kasih banyak Terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Ada dua hal Yang pertama memang untuk teman-teman di Polri Mereka harus bisa kemudian menjelaskan detail Katakanlah tadi ada beberapa penjelasan dari Wakapuri Saya kira sudah cukup baik Hanya problemnya adalah bagaimana kemudian Melegitimasi apa yang menjadi temuan mereka Katakanlah misalnya kalau memang dia orang gila ya Biar ahlinya yang bicara Ajak mereka untuk kemudian Untuk confidence dan sebagainya Yang kedua Saya kira langkah tadi Apa namanya Menge-effrican Polmas Babin Captima Saya kira menjadi bagian penting untuk Untuk melakukan langkah pencegahan dan sebagainya Terima kasih Terima kasih silahkan terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Ya Walaupun ini masih menduga-duga Siapa pelaku di belakangnya Saya kira Ini Banyak Banyak prediksi dari berbagai kalangan Terutama akademisi dan para peneliti Mereka yakin sekali ini merupakan Permainan yang masih terus diulang-ulang Oleh aparat intelijen Intelijen harusnya beralih Tidak lagi dalam memainkan kekerasan Terhadap rakyat sendiri Dan tidak lagi memproduksi State terrorism Atau terorisme negara Terhadap rakyat Jadi sebaiknya memang Ini sudah dihilangkan oleh Aparat intelijen Baik kita terakhir ke Pak Waka Pak Waka apa jaminan dari Polri Agar masalah ini tidak terus berlarut-larut Dan rakyat bisa terjamin keamanan ya Pak Waka? Ada dua hal yang perlu Saya sampaikan Yang pertama adalah Kepada Para ulama Pemuka agama Toko-toko agama Kami akan berikan jaminan Jaminan keamanan Oleh karenanya Kami juga menghimbau Meminta Memohon Kepada semua pihak Masyarakat Untuk bersama-sama dengan Polri Melakukan pencegahan-pencegahan Masalah ini Dan insya Allah Dengan doa Rakyat Indonesia Masalah ini akan tuntas Masalah ini akan Kita ungkap bersama-sama Bukan hanya Polri Tapi masyarakat yang akan mengungkap kebenaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Waka bergabung bersama kami Kita menuju Bandung Mas Haris Silahkan harapan Anda Kepada pihak kepolisian Dalam kasus meninggalnya Ustadz Prawarto Ya baik Ada tiga poin yang ingin saya sampaikan Pertama Sebagai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Kami dari keluarga Menerima ini Seikhlas-ikhlasnya Dan kami yakin Saudara kami Sekarang sudah istirahat dengan tenang Yang akan tetapi Kita tidak bisa menghiraukan begitu saja Segala hal yang menyelimuti Kematian atau wafatnya Atau bahkan kami sebut syahidnya almarhum Oleh karena itu Saya ada dua hal yang saya garis bawahi Dari Pak Waka Polri Dan saya apresiasi itu Pertama adalah Jaminan keamanan Dan untuk hal ini betul Kita tidak bisa mengandalkan 100% kepada kepolisian Dan kami dari awal sudah menghimbau Warga kami Agar Menjaga kewaspadaan Kemudian juga agar tidak terpancing dengan Berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Dan setiap menemukan kejanggalan-kejanggalan Agar menyampaikannya kepada pihak kepolisian Dan yang terakhir Ada satu poin sebetulnya tadi yang saya garis bawahi Saya sangat apresiasi komitmen kepolisian Untuk mengusut semua kasus ini sampai tuntas Karena menurut kami disanalah kuncinya Agar ini tidak sampai menimbulkan keresahan yang berkepanjangan Terima kasih Mas Aryo, Mbak Sahnas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga untuk Prof Mahfud MD Terima kasih untuk Bapak-Bapak semua yang ada di sini Dan juga adik-adik Kami akan kembali lagi minggu depan Sampai ketemu dan selamat malam Sampai ketemu dan selamat malam